Turnamen Bola Basket Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2019 akan digelar di Timika dalam waktu dekat ini. Kabupaten Mimika akan menjadi tuan rumah Turnamen Bola Basket Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2019. Turnamen ini akan diselenggarakan selama 4 hari di Mimika Sport Kompleks di Timika Papua. Kegiatan Turnamen Bola Basket Kementerian Pemuda yang nantinya digelar itu guna melakukan uji coba serta tes event terkait dengan kesiapan penyelenggaraan pekan olahraga nasional yang ke-20 yang akan dilaksanakan di Papua pada tahun 2020 mendatang. Menurut Ketua Panitia Turnamen Bola Basket Kementerian Pemuda William Toro bahwa tes event itu nantinya akan diikuti oleh 6 tim dari beberapa kabupaten termasuk Papua. Dan juga tes event ini akan melibatkan Panitia Lokal, Panitia Provinsi, dan Panitia Kemenpora. Ketua Panitia Kemenpora Ketua Panitia Kemenpora Sekretaris Umum Kone Kabupaten Mimika, Cesar Avianto Tunya menambahkan, pada tanggal 21 November lalu, Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia telah memberikan surat kepada PB PON 20 Papua Submimika untuk melaksanakan turnamen bola basket dan tes event tersebut. Ketua Panitia Kemenpora Ketua Panitia Kemenpora Ketua Panitia Kemenpora Selain bertujuan untuk tes event, ada pun untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta SDM daripada petugas kegiatan PON 20 Tahun 2020 di Papua. Dari Papua Timika, Nathan Making, INews melaporkan.